Guys, guys, gue ketemu Rebecca. Ini udah viral banget, udah diomongin dimana-mana. Gue akhirnya ketemu sama Rebecca nih. Gue langsung, gue langsung bawa. Halo sahabat Otto, welcome back to Otto Project YouTube channel. Balik lagi bareng gue, Lian. Akhirnya gue ketemu Rebecca nih, sahabat Otto. Ini Rebecca udah viral banget dimana-mana. Udah diomongin sama banyak orang. Dan sekarang gue ketemu. Yah, ternyata Rebecca-nya bukan yang gue pikirin, guys. Ini beda. Ini mobil dari Arief Brata datang ke Otto Project Garage Bintaro. Ini mobil Chevrolet Spark 2004. Nah, buat sahabat Otto, jadi di sini, ini lagi dikrumunin banyak orang. Yang ini, ini tuh sebenernya lagi pasang beberapa aksesoris dari Otto Project, sahabat Otto. Di sini, yang bagian depan, ini ada pemasangan klakson, terus nanti ada crossbar, ada lufre, dan di interiornya nanti ada font holder, ada karpet, dan jangan lupa subscribe dulu, terus abis itu nonton videonya sampai akhir, supaya sahabat Otto tahu semua aksesorinya bener-bener fungsional banget. Sampai jumpa di video selanjutnya. Oke, sahabat Otto, mobil Rebecca-nya udah selesai dipasangin aksesoris dari Otto Project nih. Uh, hmm, tadi aksesorisnya kan gue udah spill di awal. Nah, sekarang sahabat Otto harus tahu detail-detail dari aksesoris di mobil Rebecca ini. Nah, yang pertama, kalau untuk eksteriornya nih ya, sahabat Otto, aksesorisnya ini kita udah pasangin, yaitu LED Premium. Nah, ini nanti bisa membuat lampunya jadi makin terang lagi, sahabat Otto. Terus, ini juga selain LED Premium, kita juga pasangin apa nih, sahabat Otto? Bisa dilihat, tadinya kosongan di atasnya, sekarang kita udah kasih roof rack, sahabat Otto. Nah, gunanya sih untuk apa sih roof rack ini buat sahabat Otto yang pengen bagasi tambahan, cocok banget pasang roof rack ini. Nah, kalau misalkan sahabat Otto mau pasang roof rack, kita juga harus pasangin yang namanya crossbar, sahabat Otto. Crossbar kita, ini crossbar Expedition. Jadi, ada banyak tipe crossbar. Untuk yang dipasang di mobil Rebecca ini ya, sahabat Otto, ini crossbarnya Expedition. Dan crossbar ini, ini fungsinya untuk ngaitin ke roof rail ya, sahabat Otto. Dan menariknya nih, sahabat Otto, bisa dilihat di sini, roof rail kita kan ngegantung. Nah, jadi roof railnya ini bawaan dari mobil Rebecca-nya. Meskipun ngegantung roof railnya, crossbar kita juga ada lho buat roof rail yang ngegantung kayak gini. Biasanya kan, sahabat Otto, liatnya yang udah nempel di sini kan. Ini kita ada nih, buat ngejepitnya. Kayak gini. Dan, ini, sahabat Otto bisa dilihat juga. Roof rail kita, dengan kecepatan 100 km, itu bisa menampung untuk 75 kg. Ini kan udah banyak banget kan. 75 kg bisa lah, buat dibawa mudik, buat dibawa touring, kemanapun bisa. Itu, aksesoris-aksesoris eksteriornya, sahabat Otto. Sekarang, kita kasih tau buat sahabat Otto, untuk aksesoris interiornya. Nah, kita buka dulu nih ya. Aksesoris interiornya itu ada apa aja sih, sahabat Otto? Nah, sekarang kita review aksesoris interiornya nih, sahabat Otto. Oke, kita bikin makin keren lagi interior ini, dengan apa? Yang, sahabat Otto bisa lihat di depan gue, ini ada phone holdernya, sahabat Otto. Untuk phone holder kita, itu tuh dipasang di kisi-kisi AC. Jadi, nggak bakal ngehalangin, sahabat Otto ya. Nggak bakal ngehalangin kayak misalkan mau pencet hazard, ataupun yang lainnya. Ini juga kalau misalkan sahabat Otto taruh HP ya, ini langsung ngejepit, sahabat Otto. Jadi, aman banget, nggak bakalan jatuh. Sahabat Otto perlu tahu juga nih, untuk phone holder yang dipasang di mobil Rebecca ini, itu adalah wireless charger. Ini udah keren banget, bisa ngejepit sendiri. Wireless charger juga. Terus, wah ini ada yang beda nih di sini nih. Ada karpet Max Mate 70. Nah, ini kan karpet kita, ini tuh udah full coverage, sahabat Otto bisa dilihat. Nanti, sahabat Otto itu dapetinnya full. Biasanya kan ada di depan doang, terus ada di belakang doang gitu. Ini full sampai bagasinya ya, sahabat Otto. Dan karpet kita ini, itu udah full coverage. Sahabat Otto yang mau pasang sendiri juga bisa, karena karpet kita, itu tuh karpetnya gampang banget buat dipasangnya. Terus juga, sahabat Otto, ini gue gini-gini tuh, ini nggak bakalan, apa ya, licin, sahabat Otto. Dan, pas gue lihat di sini, nggak bakalan ngehalangin pedal gas, dan juga pedal remnya. Buat sahabat Otto juga, kalau misalkan udah mudik, atau misalkan touring gitu, ininya, apa namanya, handphonenya tuh, habis baterainya. Kita pasangin di sini, ada fast charger. Ya, jadi di sini ada USB fast charging, di mana, di sini bisa sahabat Otto lihat, ada dua slot ya, ada type A, dan juga ada type C-nya. Terus juga, sahabat Otto nggak perlu khawatir, ini kita udah fast charging. Jadi, mantep banget, kalau dipasang di mobil kalian ya. Ini mobil Rebecca-nya udah makin keren nih. Tapi, kalau kalian belum tahu ya, ini ada aksesoris hidden gem. Bisa didengar nih, sahabat Otto, ini aksesoris keren banget, buat sahabat Otto wajib pasang, dan ini semua mobil bisa. Nih, uh, kenceng banget. Ini, sampai mobil depan juga, wah, langsung kaget, sama klakson yang udah dipasangin di mobil Rebecca-nya ini. Oke, sahabat Otto, itu dia aksesoris yang dipasang di mobil Chevrolet Spark 2004-nya nih, sahabat Otto. Sekarang kita panggil yang punya mobil Rebecca ini. Dan, kita langsung aja panggil ada Bang Ari. Coba Bang Ari. Halo, Bang Ari. Halo, Bang Ari. Halo, Salam kenal. Salam kenal, Bang. Sahabat Otto. Sahabat Otto. Nih, udah selesai alhamdulillah. Udah selesai dipasang ya Bang Arief ya. Gue tuh udah ngikutin Bang Arief, dari mulai Akademi FVP, terus juga, wah, tadinya mau dipanggil, mau suruh jalan Baskara dulu. Jangan, karena saya sekarang adalah Fitra Arief. Fitra Arief? Fitra Arief, karena sebentar lagi saya akan menjadi brand ambasal dari auto. Oke, 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 nah, sebelumnya ini, Bang Arief ini udah pasang ya di auto project dari Cengkareng. Sebelumnya iya, jadi mobil waktu itu Veloz, kayak pasang, dan itu selama 2 tahun, ini betul-betul testimoni dari saya, holdernya untuk HP, itu sangat berfungsi dengan baik, karena ketika ditaruh langsung menjepit ke HP, dan itu dia tidak cepat kalah. Jadi ketika diginiin, tetap seperti itu, dia tidak bakalan jatuh-jatuh. terus ada lagi selanjutnya, waktu itu di Veloz, dia masang sparkboard yang di belakang kecil. Oh, oh, matgat. Apa namanya? Matgat itu. Matgat namanya. Itu saya rasa sangat fungsional sekali, karena sebelum memakai itu, kan masih kosong, jadi ketika hujan dan becek, percikannya itu sampai ke atas sini. Oh, gitu? Tapi setelah memakai itu, dia cuma di sini-sini saja. Oh, jadi aman bodi mobilnya? Aman bodi mobil, dan juga mencucinya tidak sampai ke atas. Terus apalagi, waktu itu fast charging. Wah, fast charging itu sangat berfungsi sekali. Benar-benar cepat itu? Cepat, karena memang pada saat itu, kalau misalkan hape lo bed, langsung di cek, pulang. Langsung pul? Pulang gitu. Langsung pul gitu ya? Berarti mantep banget nih ya? Mantep banget. Resnya setelah 2 tahun, itu aksesorinya masih tetap oke, dan fungsional banget. Terus kemarin, gue liat tuh pasang velok juga nih. Oke, anak-anak mobil banget gue. Pokoknya otomotif banget gue. Terus dari Bang Goffar. Iya, betul. Tapi, di sini kan pasang ini nih. Ini hubungannya gimana? Oh, saya betul-betul mengangkat dari tes dari Jepang, dipakut juga memakai seperti ini. Dan juga lebih ke kebutuhan. Kalau misalkan saya mau jalan-jalan bersama Rebecca ke Bandung misalnya, belakang kan bagasi tidak cukup. Tambahan bagasi. Bahwa durian bisa. Kasih kalau jatuh nanti. Ini sangat kuat sekali. Oh iya, benar. Ini udah sangat kuat banget ya. Kuat sekali. Terus kalau dari segi pemasangan tadi tuh, terbilang cukup gimana? Jadi, ketika saya mau dipasang tadi, omitreiri naik. Ayo kita tunggu di atas. Kita di atas, duduk. Mas, udah selesai. Loh, saya cepat banget. Itu terlalu cepat sih ya? Terlalu cepat ya? Terlalu cepat ya? Maaf, maaf. Tapi, setidaknya tidak sampai berhari-hari lah. Oke. Pemasangannya sangat cepat sekali di Auto Project ini. Terus, tadi pas nunggu, enaknya nih tempatnya? Bayangkan, kita di atas, kalau saya bawa bantal, kayaknya saya tidur. Karena sangat dingin, nyaman, dan juga semua lengkap sekali, aerodinami sekali di dalam, disediakan meja. Bahasanya udah mulai kayak Fitra Arif. Fitra Arif sekali. Tinggi saya. Tinggi saya 177, kalau aslinya, kalau saya 166. Oke, oke, oke. Kayaknya. Oke, jadi itu aja nih sahabat Oto. Jadi, mantep banget. Testimoni dari Bang Arifnya. Pokoknya buat sahabat Oto, jangan lupa like, komen, dan juga subscribe channel YouTube Oto Project. Dan juga, oh udah pasti pada tau lah inilah. Gak apa-apa juga. Dan juga buat sahabat Oto nih, kalau kalian lagi lewat di Bintaro nih, gampang banget, kalau kalian cari Oto Project di daerah Bintaro. Karena menengok ke sana, setelah sudah ada. Kalau kalian melihat ke meja seperti ini, udah langsung. Udah langsung mampir. Langsung mampir udah. Pokoknya, udah langsung di review. Sama Fitra, eh Fitra, Fitra Arif apa? Fitra Arif boleh. Pokoknya Oto Project, bikin mobil auto keren. Auto keren kan, mantep banget nih. Pokoknya, kita juga nih, harus tau juga. Karena kita udah ada 4 cabang lainnya, selain di Bintaro. Oh, ada 4 cabang lagi? Cengkareng. Cengkareng, iya. Terus ada di Cibubur. Cibubur, oh Cibubur juga. Ada, Bekasi. Bekasi. Dan yang terakhir ada di Bandung, sahabat Oto. Jadi langsung datang aja ke Oto Project geres terdekat. Pokoknya, Oto Project, bikin mobil auto keren. Bye-bye. Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax